Injil Lukas, Lukas Pasal 1 Teofilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku melidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes, Raja Judea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abiyah. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah, dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacap. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat terkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria, seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, Jangan takut, hai Zakaria. Sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia, Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kerahidannya itu. Sebab, ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggun atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan roh kudus. Mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendalui Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhanka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi. Sebab, aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya. Akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi pisuk. Dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari. Di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku. Yang akan nyata kebenarannya pada waktu. Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran. Bahwa ia begitu lama berada dalam baik suci. Ketika ia keluar. Ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka. Bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam baik suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka. Sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya. Ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elizabeth istrinya mengandung. Dan selama lima bulan, ia tidak menampakkan diri. Katanya, Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang, ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu, Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, Ia berkata, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut, Hei Maria. Sebab engkau berulik kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia, Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang mahat. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya, Tahta Daud, Bapak melukur. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Jakob, Sampai selama-lamanya, Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Ruh kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang mahat tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabeth, Sanakmu itu, Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, Yang disebut mandi. Sebab bagi Allah, Tidak ada yang mustahil. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian, Berangkatlah Maria, Dan langsung berjalan ke pegunungan, Menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, Ia masuk ke rumah Zakaria, Dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, Dan diberkatilah buah rahimu. Siapakah aku ini, Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya, Ketika salamu sampai kepada telingaku, Anak yang di dalam rahimku melonjak kekirangan. Dan berbahagialah ia, Yang telah percaya, Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, Akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, Mulai dari sekarang, Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, Karena yang maha kuasa telah melakukan Perbuatan-perbuatan besar kepadaku, Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, Dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, Hambanya, Karena ia mengingat rahmatnya, Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, Kepada Abraham, Dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya, Bersama dengan Elisabeth, Lalu pulang kembali ke rumahnya. Kemudian, Kenaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin, Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya, Serta sanak saudaranya mendengar, Bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya, Yang begitu besar kepadanya, Bersuka citalah mereka, Bersama-sama dengan dia. Maka, Datanglah mereka, Pada hari yang kedelapan, Untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka, Hendak menamai dia Zakaria, Menurut nama bapanya. Tetapi, Ibunya berkata, Jangan, Ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu, Mereka memberi isyarat kepada bapanya, Untuk bertanya, Nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, Lalu menuliskan kata-kata ini, Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan, Seketika itu juga, Terbukalah mulutnya, Dan terlepaslah lidahnya. Lalu, Ia berkata-kata, Dan memuji Allah. Maka, Ketakutanlah semua orang, Yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu, Menjadi buah tutur, Di seluruh pegunungan Judea. Dan semua orang yang mendengarnya, Merenungkannya, Dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab, Tangan Tuhan menyertai dia. Dan Sekaria ayahnya, Penuh dengan roh kudus. Lalu bernubuat, Katanya, Terpujilah Tuhan, Allah Israel. Sebab, Ia melawat umatnya, Dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita, Di dalam keturunan daun. Hambanya itu, Seperti yang telah difirmankannya, Sejak purba kala, Oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, Untuk melepaskan kita, Dari musuh-musuh kita, Dan dari tangan semua orang, Yang membenci kita, Untuk menunjukkan rahmatnya, Kepada nenek moyang kita, Dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, Bapak leluhur kita, Bahwa ia mengharuniai kita, Supaya kita, Terlepas dari tangan musuh, Dapat beribadah kepadanya tanpa takut, Dalam kekudusan, Dan kebenaran, Dihadapannya seumur hidup kita, Dan engkau, Hai anakku, Akan disebut nabi Allah yang maha tinggi, Karena engkau, Akan berjalan mendahului Tuhan, Untuk mempersiapkan jalan baginya, Untuk memberikan kepada umatnya, Pengertian akan keselamatan, Yang berdasarkan pengampunan, Dosa-dosa mereka, Oleh rahmat, Dan belas kasihan dari Allah kita, Dengan mana ia akan melawat kita, Suria pagi dari tempat yang tinggi, Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, Dan dalam laungan maut, Untuk mengarahkan kaki kita, Kepada jalan dames cahtera, Adapun anak itu bertambah besar, Dan makin kuat rohnya, Dan ia tinggal di padang gurun, Sampai kepada hari, Ia harus menampakkan diri, Kepada Israel, Lukas Pasal 2, Pada waktu itu, Kaisar Agustus, Mengeluarkan suatu perintah, Menyuruh mendaftarkan semua orang, Di seluruh dunia, Inilah pendaftaran, Yang pertama kali diadakan, Sewaktu Kirinius menjadi wali negeri, Di Syria, Maka pergilah semua orang, Mendaftarkan diri, Masing-masing, Di kotanya sendiri, Demikian juga Yusuf pergi, Dari kota Nasaret, Di Galilea, Ke Judea, Ke kota Daud, Yang bernama Bethlehem, Karena ia berasal dari keluarga, Dan keturunan Daud, Supaya didaftarkan bersama-sama, Dengan Maria, Tunangannya, Yang sedang mengandung, Ketika mereka di situ, Tibalah waktunya bagi Maria, Untuk bersalin, Dan ia melahirkan, Seorang anak laki-laki, Anaknya yang sulung, Lalu, Dipungkusnya dengan lampin, Dan dibaringkannya, Di dalam palungan, Karena tidak ada tempat, Bagi mereka, Di rumah penginapan, Di daerah itu, Ada gembala-gembala, Yang tinggal di padang, Menjaga kawanan ternak mereka, Pada waktu malam, Tiba-tiba, Berdirilah, Seorang malaikat Tuhan, Di dekat mereka, Dan kemuliaan Tuhan, Bersinar, Meliputi mereka, Dan mereka, Sangat ketakutan, Lalu, Kata malaikat itu, Kepada mereka, Jangan takut, Sebab sesungguhnya, Aku memberitakan, Kepadamu, Kesukaan besar, Untuk seluruh bantuan, Hari ini, Telah lahir bagimu, Juru selamat, Yaitu, Kristus, Tuhan, Di kota Daud, Dan inilah, Tandanya bagimu, Kamu akan menjumpai, Seorang bayi, Dibungkus dengan lampin, Dan terbaring, Di dalam palungan, Dan tiba-tiba, Tampaklah bersama-sama, Dengan malaikat itu, Sejumlah besar, Balah tentara surga, Yang memuji Allah, Katanya, Kemuliaan bagi Allah, Di tempat dan lahat tinggi, Dan damai sejahtera di bumi, Di antara manusia, Yang berkenal kepadanya, Setelah malaikat-malaikat itu, Meninggalkan mereka, Dan kembali ke surga, Gembala-gembala itu, Berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem, Untuk melihat apa yang terjadi di sana, Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita, Lalu, Mereka cepat-cepat berangkat, Dan menjumpai Maria dan Yusuf, Dan bayi itu, Yang sedang berbaring, Di dalam palungan, Dan ketika mereka melihatnya, Mereka memberitahukan, Apa yang telah dikatakan kepada mereka, Tentang anak itu, Dan semua orang yang mendengarnya, Heran, Tentang apa yang dikatakan, Gembala-gembala itu, Kepada mereka, Tetapi Maria, Menyimpan segala perkara itu, Di dalam hatinya, Dan merenungkannya, Maka kembalilah gembala-gembala itu, Sambil memuji dan memuliakan Allah, Karena segala sesuatu yang mereka dengar, Dan mereka lihat, Semuanya sesuai, Dengan apa yang telah dikatakan, Kepada mereka, Dan ketika genap delapan hari, Dan ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, Yaitu nama yang disebut oleh malaikat, Sebelum ia dikandung ibunya, Dan ketika genap waktu pentahiran, Menurut hukum Taurat Musa, Mereka membawa dia ke Yerusalem, Untuk menyerahkannya kepada Tuhan, Seperti ada tertulis, Dalam hukum Tuhan, Semua anak laki-laki sulung, Harus dikuduskan bagi Allah, Dan untuk mempersembahkan korban, Menurut apa yang difirmankan, Dalam hukum Tuhan, Yaitu, Sepasang burung tegukur, Atau dua ekor anak burung berpati, Adalah di Yerusalem, Seorang bernama Simeon, Ia seorang yang benar dan saleh, Yang menantikan penghiburan bagi Israel, Roh kudus ada diatasnya, Dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus, Bahwa ia tidak akan mati, Sebelum ia melihat Mesias, Yaitu, Dia yang diurapi Tuhan, Ia datang kebaid Allah, Oleh roh kudus, Ketika Yesus, Anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya, Untuk melakukan kepadanya, Apa yang ditentukan hukum Taurat, Ia menyambut anak itu, Dan menatangnya, Sambil memuji Allah, Katanya, Sekarang Tuhan, Biarkanlah hambamu ini pergi, Dalam damai sejahtera, Sesuai dengan firmanmu, Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, Yaitu, Terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel, Dan bapak serta ibunya amat heran, Akan segala apa yang dikatakan tentang dia, Lalu, Simeon memberkati mereka, Dan berkata kepada Maria, Ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan, Atau membangkitkan banyak orang di Israel, Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang, Lagi pula, Disitu ada Hana, Seorang nabi perempuan, Anak Vanuel dari suku Asher, Ia sudah sangat lanjut umurnya, Sesudah kawin, Ia hidup tujuh tahun lamanya, Bersama suaminya, Dan sekarang, Ia janda, Dan berumur delapan puluh empat tahun, Ia tidak pernah meninggalkan baik Allah, Dan siang malam beribadah, Dengan berpuasa, Dan berdoa, Dan pada ketika itu juga, Datanglah ia ke situ, Dan mengucap syukur kepada Allah, Dan berbicara tentang anak itu, Kepada semua orang, Yang menantikan kelepasan, Untuk Yerusalem, Dan setelah selesai semua, Yang harus dilakukan, Menurut hukum Tuhan, Kembalilah mereka ke kota kediamannya, Yaitu kota Nasaret, Di Galilea, Anak itu bertambah besar, Dan menjadi kuat, Penuh hikmat, Dan kasih karunia Allah, Ada padanya, Tiap-tiap tahun, Orang tua Yisus, Pergi ke Yerusalem, Pada hari raya pascah, Ketika Yisus telah berumur, Dua belas tahun, Pergilah mereka ke Yerusalem, Seperti yang lasim, Pada hari raya itu, Sehabis hari-hari perayaan itu, Ketika mereka berjalan pulang, Tinggallah Yisus di Yerusalem, Tanpa diketahui orang tuanya, Karena mereka menyangka, Bahwa ia ada di antara, Orang-orang seperjalanan mereka, Berjalanlah mereka, Sehari perjalanan jauhnya, Lalu mencari dia, Di antara kaum keluarga, Dan kenalan mereka, Karena mereka tidak menemukan dia, Kembalilah mereka ke Yerusalem, Sambil terus mencari dia, Sesudah tiga hari, Mereka menemukan dia, Dalam baik Allah, Ia sedang duduk, Di tengah-tengah alim ulama, Sambil mendengarkan mereka, Dan mengajukan, Pertanyaan-pertanyaan, Kepada mereka, Dan semua orang yang mendengar dia, Sangat heran, Akan kecerdasannya, Dan segala jawab, Yang diberikannya, Dan ketika orang tuanya, Melihat dia, Tercengenglah mereka, Lalu, Kata ibunya kepadanya, Nak, Mengapakah engkau berbuat demikian, Terhadap kami? Bapamu dan aku, Dengan cemas mencari engkau, Jawabnya kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu, Bahwa aku harus berada, Di dalam rumah bapakku? Tetapi, Mereka tidak mengerti, Apa yang dikatakannya, Kepada mereka, Lalu, Ia pulang, Bersama-sama mereka, Kena saret, Dan ia tetap hidup, Dalam asuhan mereka, Dan ibunya, Menyimpan semua perkara itu, Di dalam hatinya, Dan Yesus makin bertambah besar, Dan bertambah hikmatnya, Dan besarnya, Dan makin dikasihi, Oleh Allah, Dan manusia, Lukas Pasal 3 Dalam tahun kelima belas, Dari pemerintahan Kaisar Tiberius, Ketika Pontius Pilatus, Menjadi wali negeri Judea, Dan Herodes, Raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, Raja wilayah Iturea, Dan Trahonitis, Dan Lisaneas, Raja wilayah Abilene, Pada waktu Hanas dan Kayafas, Menjadi imam besar, Datanglah firman Allah, Kepada Yohanes, Anak Zakaria, Di Padanggurun, Maka, Datanglah Yohanes, Keseluruh daerah Yordan, Dan menyerukan, Bertobatlah, Dan berilah dirimu dibaptis, Dan Allah akan mengampuni dosamu, Seperti ada tertulis, Dalam kitab, Nubuat Nubuat Yesaya, Ada suara yang berseru-seru, Di Padanggurun, Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, Luruskanlah jalan baginya, Setiap lembah akan ditimbun, Dan setiap dunung dan bukit, Akan menjadi rata, Yang berliku-liku akan diluruskan, Yang berlekuk-lekuk akan diratakan, Dan semua orang akan melihat keselamatan, Yang dari Tuhan, Lalu, Ia berkata kepada orang banyak, Yang datang kepadanya, Untuk dibaptis, Katanya, Hai, Kamu keturunan ular beludak, Siapakah yang mengatakan, Kepada kamu, Supaya melarikan diri, Dari murka yang akan datang, Jadi, Hasilkanlah buah-buah, Yang sesuai dengan pertobatan, Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami, Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham, Dari batu-batu ini, Kapak sudah tersedia pada akar pohon, Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, Akan ditebang, Dan dibuang ke dalam api, Orang banyak bertanya kepadanya, Jika demikian, Apakah yang harus kami berbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai dua helai baju, Hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, Dan barang siapa mempunyai makanan, Hendaklah ia berbuat juga demikian, Ada datang juga pemungut-pemungut cukai, Untuk dibaptis, Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, Apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menageh lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu, Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, Dan kami, Apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, Dan jangan memeras, Dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu, Tetapi, Karena orang banyak sedang menanti dan berharap, Dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, Kalau-kalau, Ia adalah Mesias, Yohanes menjawab, Dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, Tetapi, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, Akan datang, Dan membuka tali kasutnya pun, Aku tidak layak, Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus, Dan dengan api, Alat penampi sudah di tangannya, Untuk membersihkan tempat pengirikannya, Dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api, Yang tidak terpadamkan, Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak, Akan tetapi, Setelah ia menegur Raja wilayah Herodes, Karena peristiwa Herodias, Istri saudaranya, Dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, Raja itu menambah kejahatannya, Dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara, Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, Dan ketika Yesus juga dibaptis, Dan sedang berdoa, Terbukalah langit, Dan turunlah roh kudus, Dalam rupa burung berpati ke atasnya, Dan terdengarlah suara dari langit, Engkau lah anakmu yang kukasihi, Kepadamulah aku berkenal. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, Ia berumur kira-kira 30 tahun, Dan menurut anggapan orang, Ia adalah anak Yusuf, Anak Eli, Anak Matat, Anak Lewi, Anak Malki, Anak Yanai, Anak Yusuf, Anak Matika, Anak Amos, Anak Nahum, Anak Hesli, Anak Nagai, Anak Maat, Anak Matika, Anak Sime, Anak Yoseh, Anak Yoda, Anak Yohanan, Anak Resa, Anak Seru Babel, Anak Seltiel, Anak Neri, Anak Malki, Anak Adi, Anak Kosam, Anak El Madam, Anak Er, Anak Yeshua, Anak Eliezer, Anak Yorim, Anak Matat, Anak Lewi, Anak Simeon, Anak Yehuda, Anak Yusuf, Anak Yonam, Anak El Yakim, Anak Melea, Anak Mina, Anak Matata, Anak Natan, Anak Dau, Anak Isai, Anak Obed, Anak Boas, Anak Salmon, Anak Nahason, Anak Aminadab, Anak Admin, Anak Arni, Anak Heslon, Anak Peres, Anak Yehuda, Anak Yaakub, Anak Ishak, Anak Abraham, Anak Perah, Anak Nahor, Anak Seru, Anak Rehu, Anak Pelek, Anak Eber, Anak Salmon, Anak Kenan, Anak Harpaksat, Anak Sem, Anak Nuh, Anak Lameh, Anak Metusala, Anak Henoch, Anak Yaret, Anak Mahalaleel, Anak Kenan, Anak Enos, Anak Seb, Anak Adam, Anak Allah. Lukas Pasal 4 Yesus yang penuh dengan roh kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh roh kudus ke Padanggurun. Disitu, ia tinggal empat puluh hari lamanya, dan dicobai iblis. Selama disitu, ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu, ia lapar. Lalu, berkatalah iblis kepadanya, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian, ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya, semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, Segala kuasa itu, serta kemuliaannya, akan ku berikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja, yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu, akan menjadi milikmu. Tetapi, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kemudian, ia membawa Yesus ke Yerah, dan menempatkan dia, di hubungan baik Allah, lalu berkata kepadanya, Dika engkau anak Allah, datukanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malikat-malikatnya, untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya, dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nasaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri, hendak membaca dari akitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan Nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang putar, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian, ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, Pada hari ini, genaplah Nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu, membenarkan dia, dan mereka heran, akan kata-kata yang indah, yang diucapkannya. Lalu, kata mereka, Bukankah ia ini anak Yusuf? Maka, berkatalah ia kepada mereka, Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai, Tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, Dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di Tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terlekat, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi, ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus, orang Nasaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuhi bawah dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian, ia meninggalkan rumah ibadat itu, dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon, demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka, ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun, dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing, dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak. Engkau adalah anak Allah. Lalu, ia dengan keras melarang mereka, dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat, dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi, orang banyak mencari dia, lalu menemukannya, dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi, ia berkata kepada mereka, Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Judea. Lukas Pasal 5 Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danogenesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan meneparkan jala juga. dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Jakobus dan Yohanes, anak-anak Sebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ, ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu, Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi, kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Judea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu, datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia Hai sodara dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi berpikir dalam hatinya. Siapakah orang yang mengujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Kepadamu kukatakan Bangunlah Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah Semua orang itu takjub Lalu memuliakan Allah Dan mereka sangat takut Katanya Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan Kemudian ketika Yesus pergi keluar Ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai Yesus berkata kepadanya Ikutlah aku Maka Berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut dia Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia Orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus Katanya Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa Lalu jawab Yesus kepada mereka Katanya Bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat Orang-orang farisi itu berkata pula kepada Yesus Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang Demikian juga murid-murid orang farisi Tetapi murid-muridmu makan dan minum Jawab Yesus kepada mereka Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka pada waktu itulah mereka akan berpuasa Ia mengatakan yang juga suatu perumpamaan anggur yang anggur yang baru akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik Lukas pasal 6 pada suatu hari sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum murid-muridnya memetik pulir gandum dan memakannya sementara mereka menggisarnya dengan tangannya tetapi beberapa orang farisi berkata mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbulikan pada hari sabat lalu Yesus menjawab mereka tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam kata Yesus lagi kepada mereka anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat pada suatu hari sabat lain Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar di situ ada seorang yang mati tangan kanannya ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu bangunlah dan berdirilah di tengah maka bangunlah orang itu dan berdiri lalu Yesus berkata kepada mereka aku bertanya kepada kamu manakah yang diperbolehkan pada hari sabat berbuat baik atau berbuat jahat menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu ulurkanlah tanganmu orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya maka meluaplah amarah mereka lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam malaman ia berdoa kepada Allah ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka dua belas orang yang disebutnya Rasul Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon Jakobus dan Yohanes Filipus dan Bartolomeus Matius dan Thomas Jakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selop Judas anak Jakobus dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datang disitu berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamulah yang empunya kerajaan Allah berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar karena kamu akan dipuaskan berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu dan jika mereka menguncilkan kamu dan mencelak kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat bersuka citalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi tetapi celakalah kamu hai kamu yang kaya karena dalam kekayaan kamu telah memperoleh penghiburannya celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar celakalah kamu yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis celakalah kamu jika jika semua orang memuji kamu karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku aku berkata kasihilah musuhmu berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu berdoalah bagi orang yang mencacikamu barang siapa menampar pipimu yang satu berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain dan barang siapa yang mengambil jubahmu biarkan juga ia mengambil bajumu berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu perbuatlah juga demikian kepada mereka dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu apakah jasamu karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu apakah jasamu orang-orang berdosa pun berbuat demikian dan jikalau Kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya. Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi. Maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum. Maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya, akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu? Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu. Padahal, balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka, engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga, tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah arah. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik, mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat, mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Lukas Pasal 7 Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, Pergi! Maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, Datang! Maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, Kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Ia berkata, Aku berkata kepadamu, Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Kemudian, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu, ia berkata kepadanya, Jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka, bangunlah orang itu, dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan, Allah telah melawat umatnya. Maka, tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea, dan di seluruh daerah sekitarnya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil dua orang dari antaranya, dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan peneritaan, dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, Orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah, orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi kepada guru? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di Istana Raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat Nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada Nabi, karena tentang dia ada tertulis. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes, kata Yesus. Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyuruhkan, Kami meniup suruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, Ia kerasukan setan. Kemudian, anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Tetapi, hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar, bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu, datanglah ia, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu, membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. Kemudian, ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu, Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, Aku kira, dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, Betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi, dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi, dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepada, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi, orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu, ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia, berpikir dalam hati mereka. Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi, Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Lukas pasal delapan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria, yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat, Yohana, Istri Kusa, Pendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah seratus kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri, ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, Ibuku dan saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak keseberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong, turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu memasukkan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru! Guru! Kita binasa! Ia pun bangun. Lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, Dimanakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air. Dan mereka taat kepadanya. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah. Tetapi dalam pekuburan, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak. Lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, Ia berkata demikian, sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sungguh. Dan Yesus bertanya kepadanya, Siapakah namamu? Jawabnya, Yevina. Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus, supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira dua belas tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah dua belas tahun menerita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai-jumbahnya. Dan seketika itu juga, berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, Siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat, bahwa perbuatannya itu ketahuan. Ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan mencerit terakan kepada orang banyak, apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka, katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi, Yesus mendengarnya, dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Dohanes dan Jakobus, dan ayah anak itu, serta ibunya. Semua orang menangis, dan meratapi anak itu. Akan tetapi, Yesus berkata, Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka mengetawakan dia, karena mereka tahu, bahwa anak itu telah mati. Lalu, Yesus memegang tangan anak itu, dan berseru. Katanya, Hai anak, bangunlah. Maka, kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga, ia bangkit berdiri. Lalu, Yesus menyuruh mereka, memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi, Yesus melarang mereka, memberitahukan kepada siapapun juga, apa yang terjadi itu. Lukas Pasal Sembilan Maka, Yesus memanggil kedua belas muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka, untuk menguasai setan-setan, dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka, untuk memberitakan kerajaan Allah, dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ, sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu, sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa, sambil memberitakan Injil, dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes Raja Wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan, bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan, bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini, yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Sekembalinya, rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus, apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka, dan menyingkir ke sebuah kota, yang bernama Bethsaida. Sehingga, hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi, orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka, dan berkata-kata kepada mereka, tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang, yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah kedua belas muridnya kepadanya, dan berkata, Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa, dan kampung-kampung sekitar ini, untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, Yang ada pada kami, tidak lebih daripada lima roti dan dua ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan, untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ, ada kira-kira lima ribu orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira lima puluh orang sekelompok. Murid-murid melakukannya, dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil lima roti, dan dua ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenya. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak dua belas bakul. Pada suatu kali, ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, Kata orang banyak, Siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan, Elia. Ada pula yang mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, Menurut kamu, Siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu, Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli taurat, lalu dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dan dalam kemuliaan Bapak dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kira-kira delapan hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Jakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, dan pakainya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan, dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan dikenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, Datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, yang berkata, Inilah anak yang dipilih. Dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru. Katanya, Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu, bawa anakmu itu kemari. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegor roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbulah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Jakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi, ia berpaling dan menegur mereka. Lalu, mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, Aku akan mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu, ia berkata kepada seorang lain, Ikutlah Aku. Tetapi, orang itu berkata, Ijinkanlah aku pergi dahulu mengupurkan papaku. Tetapi, Yesus berkata kepadanya, Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi, engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, Aku akan mengikut engkau, Tuhan. Tapi, Ijinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga ku. Tetapi, Yesus berkata, Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas Pasal 10 Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, Tuwayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuwayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuwayan itu. Pergilah. Sesungguhnya, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, Damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, Kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, Pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau, Khorazim. Celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkaukah pernah, um? Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, Janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah, karena namamu ada terdaftar di syurga. Pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam roh kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapak, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak, dan siapakah Bapak selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, Banyak Nabi dan Raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar, Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, dan perbuatlah demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Martha sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas Pasal 11 Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapak, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab, kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu, katanya kepada mereka, Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya, dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku tiga roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan, singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup, dan aku serta anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun, dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun, dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga, dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoplah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya, pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang, suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka, heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah, pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah, pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, Bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, mereka lah yang akan menjadi hakimu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai berdaikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya, keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketika orang banyak mengurunguninya, berkatalah Yesus, Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah, anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka, masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi, Tuhan berkata kepadanya, Kamu orang-orang farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi, celakalah kamu, hai orang-orang farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga. Tetapi, ia menjawab, Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jaripun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku, bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka, nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu, akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini, dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah, sejak dunia dijadikan, mulai dari darah habil, sampai kepada darah Zakaria, yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya, berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Lukas Pasal 12 Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah bergerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu, Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap, akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar, akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, Hai, sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu, siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia, yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat roh kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga, roh kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian, ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan meromba lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, Aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, Ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, Makanlah, Minumlah, Dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, Hai engkau orang bodoh, Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya dihadapan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Karena itu aku berkata kepadamu, Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga baku, yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu tahu, bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah kerajaannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan dan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, dan pelitamu tetap menyala. Dan, hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya, dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam, atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang? Jawab Tuhan. Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyalah. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang, akan ada pertentangan antara lima orang di dalam satu rumah, tiga melawan dua, dan dua melawan tiga. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, Engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Lukas Pasal 13 Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus, beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya, daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu, kedelapan belas orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuan, Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah delapan belas tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya, dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga, berdirilah perempuan itu, dan memuliakan Allah. Tetapi, kepala rumah ibadat gusar, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat. Lalu, ia berkata kepada orang banyak, Ada enam hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu, untuk disembuhkan, dan jangan pada hari sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, Hai orang-orang munafik, Bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya, atau keledainya pada hari sabat dari kandangnya, dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini, yang sudah delapan belas tahun diikat oleh iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita, karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus, Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh, dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat, sampai hamir seluruhnya. Kemudian, Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dan dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika Tuhan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham, dan Ishak, dan Yaakub, dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan, sesungguhnya, ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang farisi, dan berkata kepada Yesus, Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, Pergilah, dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga, Aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, Aku harus meneruskan perjalananku. Sebab, tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, Engkau yang membunuh nabi-nabi, dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, Kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lukas Pasal 14 Pada suatu hari sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba, datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi itu, Katanya, Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu, Ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya, Dan menyuruhnya pergi. Kemudian, Ia berkata kepada mereka, Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya, Atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, Meskipun pada hari sabat, Mereka tidak sanggup membantahnya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menuduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, Janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab, Mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia, Jangan datang dan berkata kepadamu, Berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi, Apabila engkau diundang, Pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, Sahabat, Silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian, Engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab, Barang siapa meninggikan diri, Ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, Ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, Janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, Atau saudara-saudaramu, Atau kaum keluargamu, Atau tetangga-tetanggamu yang kaya, Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, Dan dengan demikian, Engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, Undanglah orang-orang miskin, Orang-orang cacat, Orang-orang lumpuh, Dan orang-orang buta, Dan engkau akan berbahagia, Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, Sebab, Engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mendengar itu, Berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ada seorang mengadakan perjamuan besar, Dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, Marilah, Sebab segala sesuatu sudah siap, Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama, Berkata kepadanya, Aku telah membeli ladang, Dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, Aku telah membeli lima pasang lembu kebiri, Dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, Aku baru kawin, Dan karena itu, Aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu, Dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu, Murkalah tuan rumah itu, Dan berkata kepada hambanya, Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, Dan bawalah kemari orang-orang miskin, Dan orang-orang cacat, Dan orang-orang buta, Dan orang-orang lumpuh. Kemudian, Hamba itu melaporkan, Tuhan, Apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, Tetapi sekalipun demikian, Masih ada tempat. Lalu kata tuan itu kepada hambanya, Pergilah ke semua jalan dan lintasan, Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, Karena rumahku harus penuh, Sebab aku berkata kepadamu, Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu, Akan menikmati jamuanku. Pada suatu kali, Banyak orang berduyun-duyun, Mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Ia berkata kepada mereka, Jikalau seorang datang kepadaku, Dan ia tidak membenci bapanya, Ibunya, Istrinya, Anak-anaknya, Saudara-saudaranya laki-laki, Atau perempuan, Bahkan nyawanya sendiri, Ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, Ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, Siapakah di antara kamu, Yang kalau mau mendirikan sebuah menara, Tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, Supaya, Jikalau ia sudah meletakkan dasarnya, Dan tidak dapat menyelesaikannya, Jangan-jangan semua orang yang melihatnya, Mengejek dia sambil berkata, Orang itu mulai mendirikan, Tetapi, Ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, Raja manakah, Yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, Tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, Apakah dengan sepuluh ribu orang, Ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya, Dengan dua puluh ribu orang, Jikalau tidak, Ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh, Untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah, Tiap-tiap orang di antara kamu, Yang tidak melepaskan dirinya, Dari segala miliknya, Tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, Tetapi, Jika garam juga menjadi tawar, Dengan apakah ia diasinkan, Tidak ada lagi gunanya, Baik untuk ladang maupun untuk pupuk, Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, Hendaklah ia mendengar. Lukas Pasal 15 Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, Biasanya datang kepada Yesus, Untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang farisi, Dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa, Dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, Siapakah di antara kamu, Yang mempunyai seratus ekor domba, Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, Tidak meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun, Dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya, Dan kalau ia telah menemukannya, Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, Dan setibanya di rumah, Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, Serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, Demikian juga akan ada sukacita di sorga, Karena satu orang berdosa yang bertobat, Lebih daripada sukacita karena sembilan puluh sembilan orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai sepuluh dirham, Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, Tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, Serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, Serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, Sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, Karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki, Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, Anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, Timbulah bencana kelaparan di dalam negeri itu, Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, Lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, Dan kenakanlah cincin pada jarinya, Dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembutambun itu, Sembelihlah dia, Dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab, Anakku ini telah mati, Dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, Dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria, Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba, Dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, Dan ayahmu telah menyembelih anak lembutambun, Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, Dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar, Dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, Katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak, Tetapi, Kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi, Baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan Harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, Maka Bapak menyembelih anak lembutambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, Engkau selalu bersama-sama dengan aku, Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita, Dan bergembira karena adikmu telah mati, Dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, Dan didapat kembali. Lukas pasal 16 Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan, Bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu, Dan berkata kepadanya, Apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, Apakah yang harus aku perbuat? Tuhanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, Aku tidak dapat. Mengemis, Aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya, Apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, Ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, Berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, Seratus tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, Inilah surat hutangmu. Duduklah. Dan buat surat hutang lain sekarang juga, Lima puluh tempayan. Kemudian, Ia berkata kepada yang kedua, Dan, Berapakah hutangmu? Jawab orang itu, Seratus pikul gandum. Katanya kepada orang itu, Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, Delapan puluh pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya, Daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, Kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang farisi, Hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoahkan dia. Lalu, ia berkata kepada mereka, Kamu membenarkan diri di hadapan orang, Tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab, apa yang dikagumi manusia, Dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi, Berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, Kerajaan Allah diberitakan, Dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah, Langit dan bumi lenyap Daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya, Lalu kawin dengan perempuan lain, Ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, Ia berbuat zina. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari, Ia bersuka ria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, Badannya penuh dengan borok, Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, Dan ingin menghilangkan laparnya Dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, Anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian, Matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, Ia memandang ke atas, Dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, Kasianilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, Dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, Ingatlah, Bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang, Ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, Di antara kami dan engkau, Terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, Ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, Tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, Kalau demikian, Aku minta kepadamu, Bapak, Supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab, Masih ada lima orang saudaraku. Supaya, Ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi, Kata Abraham, Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, Tidak, Bapak Abraham. Tetapi, Jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, Mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, Mereka tidak juga akan mau diyakinkan, Sekalipun, Oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Lukas, Pasal 17 Yesus berkata kepada murid-muridnya, Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi, Celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya, Jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, Lalu ia dilemparkan ke dalam laut, Daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, Tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, Ampunilah dia. Bahkan, Jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau Tujuh kali sehari, Dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, Engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, Tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Kamu dapat berkata kepada pohon arah ini, Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, Dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak, Atau menggembalakan ternak baginya, Akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, Mari, Segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, Sediakanlah makananku, Ikatlah pinggangmu, Dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, Engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga lah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, Hendaklah kamu berkata, Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, Datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, Kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, Mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyari. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Atas pertanyaan orang-orang farisi, Apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab. Katanya, Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiria. Juga orang tidak dapat mengatakan, Lihat, Ia ada di sini, Atau, Ia ada di sana. Sebab sesungguhnya, Kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, Akan datang waktunya, Kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, Dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, Lihat, Ia ada di sana. Lihat, Ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab, Sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, Demikian pula lah kelak-halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi, Ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu, Dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, Mereka kawin dan dikawinkan, Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, Mereka membeli dan menjual, Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, Turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, Dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari, Di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang diperanginan di atas rumah, Dan barang-barangnya ada di dalam rumah, Janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga, Orang yang sedang di ladang, Janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, Ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, Pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, Yang seorang akan dibawa, Dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, Yang seorang akan dibawa, Dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, Yang seorang akan dibawa, Dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, Di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, Di mana ada mayat, Di situ berkerumun burung nasar. Lukas Pasal 18 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, Untuk menegaskan, Bahwa mereka harus selalu berdoa, Dengan tidak jemuh-jemuh. Katanya, Dalam sebuah kota, Ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, Dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu, Ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu, Dan berkata, Belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya, Hakim itu menolak. Tetapi kemudian, Ia berkata dalam hatinya, Walaupun aku tidak takut akan Allah, Dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini menyusahkan aku, Baiklah aku memenarkan dia, Supaya jangan terus saja ia datang, Dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan memenarkan orang-orang pilihannya, Yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, Jika anak manusia itu datang, Adakah ia mendapati iman di bumi? Dan kepada beberapa orang, Yang menganggap dirinya benar, Dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumbamaan ini, Ada dua orang pergi ke Baik Allah untuk berdoa, Yang seorang adalah farisi, Dan yang lain pemungu cukai. Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, Aku mengucap syukur kepadamu, Karena aku tidak sama seperti semua orang lain, Bukan perampok, Bukan orang lalim, Bukan pezinah, Dan bukan juga seperti pemungu cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu, Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Tetapi, Pemungu cukai itu berdiri jauh-jauh, Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, Kasianilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, Dan orang lain itu tidak. Sebab, Barang siapa meninggikan diri, Ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, Ia akan ditinggikan. Maka, Datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, Supaya ia menjamah mereka. Belihat itu, Murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi, Yesus memanggil mereka dan berkata, Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, Dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab, Orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, Ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, Guru yang baik, Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berjinah. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki, Dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, Datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, Ia menjadi amat sedih, Sebab ia sangat kaya. Lalu, Yesus memandang dia dan berkata, Alangkah sukarnya orang yang beruang Masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab, Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, Jika demikian, Siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, Apa yang tidak mungkin bagi manusia, Mungkin bagi Allah. Petrus berkata, Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah, Meninggalkan rumahnya, Istrinya atau saudaranya, Orang tuanya atau anak-anaknya, Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, Ia akan menerima hidup yang kekal. Yesus memanggil kedua belas muridnya, Lalu berkata kepada mereka, Sekarang kita pergi ke Yerusalem, Dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia, Akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Diolok-olokkan, Dihina dan diludahi, Dan mereka menyesah dan membunuh dia, Dan pada hari ketiga, Ia akan bangkit. Akan tetapi, Mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, Dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Waktu Yesus hampir tiba di Jericho, Ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, Ia bertanya, Apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nasaret lewat. Lalu, Ia berseru, Yesus, Anak Daud, Kasihanilah aku, Maka mereka yang berjalan di depan, Menegur dia supaya ia diam. Namun, Semakin keras, Ia berseru, Anak Daud, Kasihanilah aku. Lalu, Yesus berhenti, Dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, Supaya aku dapat melihat. Lalu, Kata Yesus kepadanya, Melihatlah engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga, Melihatlah ia. Lalu mengikuti dia, Sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu, Dan memuji-muji Allah. Lukas, Pasal 19 Yesus masuk ke kota Jericho, Dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, Kepala pemungut cukai, Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon arah, Untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas, Dan berkata, Sakeus, Segeralah turun. Sebab hari ini, Aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun, Dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, Bersungut-sungut. Katanya, Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri, Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, Akanku kembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem, Dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil sepuluh orang hambanya, Dan memberikan sepuluh mina kepada mereka. Katanya, Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah. Ketika ia kembali, Setelah ia dinobatkan menjadi raja, Ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, Untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, Mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan sepuluh mina. Katanya kepada orang itu, Baik sekali perbuatanmu itu, Hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Karena itu terimalah kekuasaan atas sepuluh kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, Mina Tuan telah menghasilkan lima mina. Katanya kepada orang itu, Dan engkau kuasailah lima kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, Inilah mina Tuan, Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, Dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, Hai hamba yang jahat, Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, Yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, Dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, Mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, Ambilah mina yang satu itu daripadanya, Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, Ia sudah mempunyai sepuluh mina. Jawabnya, Aku berkata kepadamu, Setiap orang yang mempunyai, Kepadanya akan diberi. Tetapi, Siapa yang tidak mempunyai, Daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya, Akan tetapi semua seteruku ini, Yang tidak suka aku menjadi rajanya, Bawalah mereka kemari, Dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka, Dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, Yang terletak di gunung yang bernama Bukit Saitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, Kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat, Yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu, Dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, Mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, Dan mereka mendapati segala sesuatu, Seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, Berkatalah orang yang empunya keledai itu, Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, Dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, Mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, Di tempat jalan menurun dari bukit Saitun, Mulailah semua murid yang mengiringi dia, Bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, Oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, Diberkatilah dia, Yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, Damai sejahtera di sorga, Dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang farisi yang turut dengan orang banyak itu, Berkata kepada Yesus, Guru, Tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, Aku berkata kepadamu, Jika mereka ini diam, Maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya. Katanya, Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga, Engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi, Sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, Bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, Lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, Dan pada tembokmu, Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawan engkau. Lalu Yesus masuk ke ba'id Allah, Dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ, Katanya kepada mereka, Ada tertulis, Rumahku adalah rumah doa, Tetapi, Kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari, Ia mengajar di dalam ba'id Allah, Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, Serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel, Berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu, Bagaimana harus melakukannya. Sebab, Seluruh rakyat terpikat kepadanya, Dan ingin mendengarkan dia. Lukas Pasal 20 Pada suatu hari, Ketika Yesus mengajar orang banyak di ba'id Allah, Dan memberitakan Injil, Datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, Serta tua-tua ke situ, Dan mereka berkata kepada Yesus, Katakanlah kepada kami, Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, Baptisan Yohanes itu dari sorga, Atau dari manusia? Mereka mempertimbangkannya di antara mereka, Dan berkata, Jikalau kita katakan dari sorga, Ia akan berkata, Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi, Jikalau kita katakan dari manusia, Seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, Sebab mereka yakin, Bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Lalu mereka menjawab, Bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka, Kata Yesus kepada mereka, Jika demikian, Aku juga tidak mengatakan kepadamu, Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Lalu, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur. Kemudian, Ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, Lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, Ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, Supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi, Penggarap-penggarap itu memukul hamba itu, Dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu, Ia menyuruh seorang hamba yang lain. Tetapi, Hamba itu juga dipukul, Dan dipermalukan oleh mereka, Lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya, Ia menyuruh hamba yang ketiga. Tetapi, Orang itu juga dilukai oleh mereka, Lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka, Kata Tuan kebun anggur itu, Apakah yang harus ku perbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Tentu, Ia mereka segani. Tetapi, Ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, Mereka berunding katanya, Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, Supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu, Mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu, Dan membunuhnya. Sekarang, Apa yang akan dilakukan oleh Tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, Dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu, Mereka berkata, Sekali-kali, Jangan. Tetapi, Yesus memandang mereka dan berkata, Jika demikian, Apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Barang siapa jatuh ke atas batu itu, Ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, Ia akan remuk. Lalu, Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala, Berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu, Bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi, Mereka takut kepada orang banyak. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, Supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan, Dan menyerahkannya kepada wawenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, Guru, kami tahu, Bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, Dan engkau tidak mencari muka, Melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar, Atau tidak? Tetapi, Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, Lalu berkata kepada mereka, Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, Gambar dan tulisan Kaisar. Lalu, Kata Yesus kepada mereka, Kalau begitu, Berikanlah kepada Kaisar, Apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, Dan kepada Allah, Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia Dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu, Dan mereka diam. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki, Yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita, Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, Sedang istrinya masih ada, Tetapi ia tidak meninggalkan anak, Saudaranya harus kawin dengan istrinya itu, Dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah tujuh orang bersaudara, Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, Lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, Dan oleh yang ketiga, Dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah diantara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristirikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, Dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, Dan mereka adalah anak-anak Allah, Karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, Dimana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Dan Allah Yaakub. Ia bukan Allah orang mati, Melainkan Allah orang hidup, Sebab dihadapan dia semua orang hidup. Mendengar itu, Beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali. Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Masmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, Duduklah di sebelah kananku, Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang, Dan suka menerima penghormatan di pasar, Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, Dan di tempat terhormat dalam perjamuan, Yang menelan rumah janda-janda, Dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Lukas Pasal 21 Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ketika beberapa orang berbicara tentang baik Allah, Dan mengagumi bangunan itu, Yang dihiasi dengan batu yang indah-indah, Dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, Berkatalah Yesus, Apa yang kamu lihat di situ, Akan datang harinya, Dimana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, Katanya, Guru, Bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya? Kalau itu akan terjadi? Jawabnya, Waspadalah, Supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, Janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dasyat, Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dasyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, Supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, Sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu. Saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, Ketahuilah, bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab, itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dasyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, Bangkitlah dan angkatlah mukamu, Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, Perhatikanlah pohon arah atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, Kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, Ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, Supaya hatimu jangan disarat oleh pesta pora dan kemabukan, Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab, ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di baik Allah, Dan pada malam hari, Ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Saitun. Dan pagi-pagi, Semua orang banyak datang kepadanya di dalam baik Allah, Untuk mendengarkan dia. Lukas Pasal 22 Hari Raya Roti tidak beragi, Yang disebut Paskah, Sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan. Bagaimana mereka dapat membunuh Yesus? Sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Judas, Yang bernama Iskariot, Seorang dari kedua belas murid itu. Lalu, Pergilah Judas kepada imam-imam kepala, Dan kepala-kepala pengawal baik Allah, Dan berunding dengan mereka, Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermupakat, Untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujunya, Dan mulai dari waktu itu, Ia mencari kesempatan yang baik, Untuk menyerahkan Yesus kepada mereka, Tanpa setahu orang banyak. Maka tibalah hari raya, Roti tidak beragi, Iaitu hari di mana orang harus menyembelih domba pascah. Lalu, Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, Katanya, Pergilah, Persiapkanlah perjamuan pascah bagi kita, Supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, Dimanakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, Apabila kamu masuk ke dalam kota, Kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, Dimanakah ruangan tempat aku bersama-sama Dengan murid-muridku akan makan pascah? Lalu, Orang itu akan menunjukkan kepadamu Sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, Disitulah, Kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, Dan mereka mendapati semua Seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu, Mereka mempersiapkan pascah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan pascah ini bersama-sama dengan kamu, Sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, Aku tidak akan memakannya lagi, Sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian, Ia mengambil sebuah cawan, Mengucap syukur, Lalu berkata, Ambilah ini, Dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, Mulai dari sekarang ini, Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, Sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, Mengucap syukur, Memecah-mecahkannya, Dan memberikannya kepada mereka. Katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, Yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi, Lihat, Tangan orang yang menyerahkan aku, Ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, Celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu, Mulailah mereka mempersoalkan, Siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian? Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, Dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi, Kamu tidaklah demikian. Melainkan, Yang terbesar di antara kamu, Hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab, Siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi, Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan Aku Dalam segala pencobaan yang Aku alami. Dan Aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan Aku di dalam kerajaanku, Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon, Lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti jantung. Tetapi, Aku telah berdoa untuk engkau, Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, Jikalau engkau sudah insaf, Kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, Aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus. Hari ini, Ayam tidak akan berkokok, Sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu, Ia berkata kepada mereka, Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, Adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, Suatu pun tidak, Katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, Siapa yang mempunyai pundi-pundi, Tidaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, Hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, Bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku, Sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, Ini dua pedang. Jawabnya, Sudah, cukup. Lalu, Pergilah Yesus keluar kota, Dan sebagaimana biasa, Ia menuju bukit saitun. Murid-muridnya, Juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, Berdoa lah, Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian, Ia menjauhkan diri dari mereka, Kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu, Ia berlutut dan berdoa, Katanya, Ya Bapakku, Jikalau engkau mau, Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi, Bukanlah kehendakku, Melainkan, Kehendakmulah yang terjadi. Maka, Seorang malaikat dari langit, Menampakkan diri kepadanya, Untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan, Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya, Menjadi seperti titik-titik darah, Yang bertetesan ke tanah. Lalu, Ia bangkit dari doanya, Dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi, Ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah, Dan berdoalah, Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Waktu Yesus masih berbicara, Datanglah serombongan orang, Sedang muridnya yang bernama Judas, Seorang dari kedua belas murid itu, Berjalan di depan mereka. Judas mendekati Yesus, Untuk menciumnya. Maka, Kata Yesus kepadanya, Hai Judas, Engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus, Melihat apa yang akan terjadi, Berkatalah mereka, Tuhan, Mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka, Menyerang hamba imam besar, Sehingga putus telinga kanannya. Tetapi, Yesus berkata, Sudahlah itu. Lalu, Ia menjamah telinga orang itu, Dan menyembuhkannya. Maka, Yesus berkata kepada imam-imam kepala, Dan kepala-kepala pengawal baik Allah, Serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, Sangkamu aku ini penyamun, Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, Padahal, Tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam baik Allah, Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi, Inilah saat kamu, Dan inilah kuasa kegelapan itu. Lalu, Yesus ditangkap, Dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, Dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, Orang memasang api, Dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan, Melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, Lalu berkata, Juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, Bukan, Aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, Seorang lain melihat dia, Lalu berkata, Engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Bukan, Aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, Seorang lain berkata dengan tegas, Sungguh, Orang ini juga bersama-sama dengan dia. Sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, Tetapi Petrus berkata, Bukan, Aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, Seketika itu juga, Sementara ia berkata, Berkokoklah ayam, Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus, Bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok pada hari ini, Engkau telah tiga kali menyangkal Aku. Lalu ia pergi keluar, Dan menangis dengan sedihnya. Dan orang-orang yang menahan Yesus, Mengolok-olokkan dia, Dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya, Dan bertanya, Cobalah katakan, Siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat, Yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, Berkumpulah sidang para tua-tua bangsa Yahudi, Dan imam-imam kepala, Dan ahli-ahli Taurat, Lalu mereka menghadapkan dia, Kemahkamah agama mereka, Katanya, Jikalau engkau adalah Mesias, Katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, Namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, Namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Kata mereka semua, Kalau begitu, Engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, Kamu sendiri mengatakan, Bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, Dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, Telah kedapatan oleh kami, Bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami, Dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, Ia mengatakan, Bahwa ia adalah Kristus, Yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, Engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala, Dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi, Mereka makin kuat mendesak. Katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Judea. Ia mulai di Galilea, Dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, Ia bertanya, Apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu, Bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Ia mengirim dia menghadap Herodes, Yang pada waktu itu, Ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, Ia sangat girang. Sebab, Sudah lama, Ia ingin melihatnya, Karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, Ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, Tetapi, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, Ia mengajukan, Ia mengajukan imam kepala dan ahli-ahli Taurat, Maju ke depan, Dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka, Mulailah Herodes dan pasukannya, Menista, Dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, Lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga, Bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu, Mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala, Dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, Dan berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku, Sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri, Bahwa aku telah memeriksanya, Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, Tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, Tidak ada suatu apapun yang dilakukannya, Yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, Aku akan menghajar dia, Lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka, Pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara, Berhubung dengan suatu pemberontakan, Yang telah terjadi di dalam kota, Dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, Karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi, Mereka berteriak membalasnya. Katanya, Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini, Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, Yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, Aku akan menghajar dia, Lalu melepaskannya. Tetapi, Dengan berteriak, Mereka mendesak dan menuntut, Supaya ia disalibkan. Dan akhirnya, Mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan, Supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan, Ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara, Karena pemberontakan dan pembunuhan itu, Sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi, Yesus diserahkannya kepada mereka, Untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirine, Yang baru datang dari luar kota, Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, Supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya, Banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerushalem, Janganlah kamu menangisi aku, Melainkan. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, Akan tiba masanya orang berkata, Berbahagialah perempuan mandul Dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, Dan yang susunya tidak pernah menyusul, Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, Runtuhlah menimpa kami, Dan kepada bukit-bukit, Dibunilah kami. Sebab, Jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, Apakah yang akan terjadi, Dengan kayu kering, Dan ada juga digiring dua orang lain, Yaitu dua penjahat, Untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, Mereka menyalibkan Yesus di situ, Dan juga kedua orang penjahat itu, Yang seorang di sebelah kanannya, Dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, Ya Bapak, Hampunilah mereka, Sebab mereka tidak tahu, Apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi, Untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ, Dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, Katanya, Orang lain ia selamatkan, Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, Jika ia adalah Mesias, Orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya, Dan berkata, Jika engkau adalah Raja Orang Yahudi, Selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah Raja Orang Yahudi, Seorang dari penjahat yang digantung itu, Menghujat dia, Katanya, Bukankah, Engkau adalah Kristus, Selamatkanlah dirimu dari kami. Tetapi yang seorang menegur dia, Katanya, Tidakkah kau takut, Juga tidak kepada Allah, Sedang engkau menerima hukuman yang sama, Kita memang selayanya dihukum, Sebab kita menerima balasan yang setimpal, Dengan perbuatan kita, Tetapi orang ini, Tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Hari ini juga, Engkau akan ada, Bersama-sama dengan aku, Di dalam Firdaus. Ketika itu, Hari sudah kira-kira jam 12, Lalu, Kegelapan meliputi seluruh daerah itu, Sampai jam 3, Sebab matahari tidak bersinar, Dan tabir baik suci terbelah dua. Lalu, Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapak, Kedalam tanganmu, Kuserahkan nyawanya. Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, Ia memuliakan Allah. Katanya, Sungguh, Orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ, Untuk tontonan itu, Melihat apa yang terjadi itu, Pulanglah mereka, Sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, Termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, Berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar, Dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, Sebuah kota Yahudi, Dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadapi Latus, Dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, Ia mengapaninya dengan kain lenan, Lalu membaringkannya di dalam kubur, Yang digali di dalam bukit batu, Dimana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan, Dan sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, Ikut serta, Dan mereka melihat kubur itu, Dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, Mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari sabat, Mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Lukas Pasal 24 Tetapi pagi-pagi benar, Pada hari pertama minggu itu, Mereka pergi ke kubur, Membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, Dan setelah masuk, Mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, Karena hal itu, Tiba-tiba, Ada dua orang berdiri dekat mereka, Memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan, Dan menundukkan kepala. Tetapi, Kedua orang itu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencari dia yang hidup, Di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu, Ketika ia masih di Galilea. Yaitu, Bahwa anak manusia, Harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, Dan disalukan, Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka, Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, Mereka menceritakan semuanya itu, Kepada kesebelas murid, Dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu, Ialah Maria dari Magdala, Dan Yohana, Dan Maria ibu Jakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga, Yang bersama-sama dengan mereka, Memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, Perkataan-perkataan itu, Seakan-akan omong kosong, Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguhpun demikian, Petrus bangun, Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, Ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, Dan ia bertanya dalam hatinya, Apa yang kiranya telah terjadi. Pada hari itu juga, Dua orang dari murid-murid Yesus, Pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, Yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap, Tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, Dan bertukar pikiran, Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, Apakah yang kamu percakapkan, Sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, Namanya Kleopas, Menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, Yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, Apakah itu? Jawab mereka, Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret? Dia adalah seorang nabi, Yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, Dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala, Dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan, Bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari, Sejak semuanya itu terjadi. Tetapi, Beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Bagi-bagi buta, Mereka telah pergi ke kubur, Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita, Bahwa telah kelihatan kepada mereka malekat-malekat, Yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu, Dan mendapati, Bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu, Ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, Betapa lambannya hatimu. Sehingga, Kamu tidak percaya segala sesuatu, Yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu, Untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka, Apa yang tertulis tentang dia, Dalam seluruh kitab suci, Mulai dari kitab-kitab Musa, Dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, Lalu ia berbuat seolah-olah, Hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi, Mereka sangat mendesaknya. Katanya, Tinggallah bersama-sama dengan kami, Sebab hari telah menjelang malam, Dan matahari hampir terbenam. Lalu, Masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, Waktu ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, Mengucap berkat, Lalu memecah-mecahkannya, Dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, Terbukalah mata mereka, Dan mereka pun mengenal dia. Tetapi, Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar, Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu, Bangunlah mereka, Dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ, Mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama, Dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya, Tuhan telah bangkit, Dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun, Menceritakan, Apa yang terjadi di tengah jalan, Dan bagaimana mereka mengenal dia, Pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka, Dan berkata kepada mereka, Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut, Dan menyangka, Bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut? Dan, Apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya, Dan masih heran, Berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku, Yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni, Bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, Dan kitab Nabi-Nabi, Dan kitab Masmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, Sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, Dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, Dan lagi, Dalam namanya, Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, Harus disampaikan kepada segala bangsa, Mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi, Kamu harus tinggal di dalam kota ini, Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota, Sampai dekat Bethania. Disitu ia mengangkat tangannya, Dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka, Dan terangkat ke sorga. Mereka sujuk menyembah kepadanya, Lalu mereka pulang ke Yerusalem, Dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam baik Allah, Dan memuliakan Allah.